Intro 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 Inter Milan telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak memprioritaskan untuk bertahan di Stadion San Siro alias Giuseppe Meadza sebagai home base Hal ini berdasarkan pernyataan dari CEO Korporat Inter Milan Alessandro Antonello saat diwawancarai oleh TG1 pada Rabu, 6 Maret 2024 Alessandro Antonello menegaskan Prioritas Nerazzurri adalah membangun stadion baru di kawasan Rosano Sebelumnya, Dewan Kota Milan dan Wali Kota BP Salagencar meyakinkan Inter dan Milan agar tetap bertahan di San Siro dan telah mengajukan proyek untuk melakukan renovasi Namun, pemilik Inter tidak yakin dengan proyek renovasi Stadion Meadza karena beberapa alasan Nerazzurri pun terus mengembangkan proyek stadion baru di Rosano, tepat di luar Kota Milan Kami harus sangat berhati-hati karena kami ingin memiliki stadion yang dapat menyambut para penggemar dengan sebaik-baiknya Kata Antonello, seperti dilansir Football Italia Kami akan terus melanjutkan proyek di Rosano karena kota ini terhubung dengan baik dan terbiasa menyambut acara olahraga Inter asuhan Simone Inzaghi saat ini memuncaki klasemen sementara seri A2023-24 dengan keunggulan 15 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua Berdasarkan laporan dari Calcio e-Finanza baru-baru ini bahwa pertandingan kandang Inter di seri A sejauh musim ini disaksikan rata-rata 72.843 penonton per pertandingan Direktur Liverpool dikabarkan tengah mengincar pelatih Inter Milan Simone Inzaghi sebagai kemungkinan pengganti Jurgen Klopp pada musim panas 2024 Hal ini menurut La Gazzetta dello Sport via Football Italia bahwa Liverpool sedang mempertimbangkan untuk merekrut Simone Inzaghi Namun pelatih berusia 47 tahun itu enggan meninggalkan Nerazzurri karena alasan pribadi dan profesionalitas Inzaghi memimpin Inter mendominasi seri A pada musim 2023-2024 ini dengan keunggulan 15 poin atas Juventus di puncak klasemen Inzaghi telah memenangkan 5 trofi dalam 2,5 tahun bertugas di Stadio Meadza Jadi ketertarikan Liverpool terhadap mantan pelatih Lazio itu tidaklah mengejutkan Gazzetta melaporkan bahwa gaya bermain dan rentetan hasil positif yang diraih Inter telah menarik perhatian The Reds Namun Inzaghi enggan meninggalkan Nerazzurri di akhir musim ini Kontraknya akan habis pada tahun 2025 Namun Inter diperkirakan akan menawarinya kontrak baru berdurasi 2 tahun pada musim panas mendatang Menurut Gazzetta, Inzaghi sangat yakin dengan proyek jangka panjang Inter yang memungkinkannya memenangkan lebih banyak trofi dalam waktu dekat Inter telah mengamankan kesepakatan dengan Mehdi Taremi dan Piotr Zilienski secara gratis pada akhir Juni Inzaghi sendiri beserta keluarganya telah betah berada di Milan Oleh karena itu, Liverpool terpaksa mencari alternatif lain sebagai pengganti klub Presiden Inter Milan, Stephen Zhang siap mengucurkan bonus buat skuad Inera Zuri di setiap kelolosan pada fase gugur Liga Champions musim 2023-2024 La Gazzetta dello Sport via Football Italia mengungkapkan bahwa bonus uang tunai sebesar 2 juta euro akan dibagikan kepada para pemain Inter setiap kali mereka lolos selama fase gugur Liga Champions musim ini yakni perempat final, semifinal, hingga grand final Sedangkan bonus kolektif jika menjuarai Liga Champions musim ini sebesar 5 juta euro Inter sukses mencapai final Liga Champions pada musim lalu, 2022-2023 dan bertujuan untuk memenuhi target yang sama di musim ini dengan harapan yang lebih ambisius Mereka lolos ke babak 16 besar musim ini dan telah mengalahkan Atletico Madrid 1-0 di leg pertama pada dua pekan lalu di Stadio Giuseppe Meadza Leg kedua akan digelar di Madrid pada Kamis depan, 14 Maret 2024 La Gazzetta dello Sport mengungkapkan, squad Inter akan mendapatkan kucuran bonus 2 juta euro, sekitar 34 miliar rupiah, yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh pemain jika mereka lolos ke perempat final Mereka akan mendapatkan jumlah yang sama setiap kali mereka lolos ke babak berikutnya, sementara memenangkan laga final akan memungkinkan mereka berbagi 5 juta euro GDS juga mengklarifikasi bahwa pelatih Simone Inzaghi dan para staffnya memiliki perjanjian yang berbeda Sedangkan para pemain top Inter Milan dapat berbagi tambahan 4 juta euro berkat kesepakatan bonus dalam kontrak masing-masing Mantan back Inter Milan, Fulvio Kolovati melontarkan pujian untuk Lautaro Martinez Hadir sebagai bintang tamu di studio Calcio Totale yang disiarkan Rai Sport TV, Fulvio Kolovati mengatakan bahwa striker andalan Inter, Lautaro Martinez saat ini lebih kuat ketimbang bintang Manchester City, Erling Haaland Lautaro pada musim ini tampaknya berada di puncak performanya bersama Nerazzurri, terus berkontribusi besar membantu timnya meraih kemenangan demi kemenangan menuju tangga Scudetto ke-20 klub pada musim ini Penyerang Argentina itu telah mencetak total 26 gol di semua ajang dari 35 penampilan Di ajang seri A, ia berada di posisi teratas dalam daftar top skor sementara, dengan torehan 23 gol hingga pekan ke-27 Lautaro merupakan tipe striker pekerja keras, rajin turun ke belakang untuk membantu pertahanan tim Mantan pemain Nerazzurri, Kolovati pun meyakini bahwa Lautaro saat ini berada pada level yang melampaui pemain lain dalam posisinya di dunia sepak bola, termasuk bomber Citi Zen, Haaland Menurut Kolovati, penyerang asal Norwegia itu mendapat keuntungan dari permainan Manchester City asuhan Pep Guardiola Jangan tertipu oleh siapapun yang menjuarai Liga Champions Saat ini Lautaro Martinez lebih kuat dari Haaland, ujar Kolovati, seperti dilansir FC Inter 1908 Jelas Haaland adalah pemain hebat, kuat secara fisik, punya kualitas mencetak gol, namun mendapat keuntungan dari permainan City Sedangkan Lautaro lebih mampu bermain secara tim, dia seperti burung pemangsa di area penalti Inter Milan dikabarkan mulai melakukan pendekatan terhadap keeper Genoa, Josep Martinez Nerazzurri bahkan sudah menjalin kontak dengan agennya untuk membahas potensi kepindahan penjaga gawang asal Spanyol tersebut pada musim panas 2024 Hal ini menurut outlet berita Italia, FC Inter News, bahwa Nerazzurri mengadakan pembicaraan transfer dengan perwakilan pemain berusia 25 tahun tersebut, Sergio Barilla di markas mereka baru-baru ini Kemarin, Inter menghadapi tim Martinez sebagai lawan di lapangan Mantan keeper RB Leipzig dan Las Palmas itu menjadi starter di bawah mistar gawang Genoa saat Grifone kalah 1-2 di San Siro melawan Inter Namun, kekalahan ini bukan merupakan kesalahan sang keeper Martinez melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tidak banyak kebobolan dari serangan Inter Pada musim debutnya di seri A, Martinez tampil mengesankan dengan kemampuan menepis tembakan lawan Inter sendiri sedang mencari keeper baru pada musim mendatang Saat ini, Jan Sommer jelas merupakan pemain pilihan pertama di gawang Nerazzurri Namun di usianya yang sudah menginjak 35 tahun, pemain internasional Swiss ini sepertinya tidak akan mempertahankan peran tersebut dalam jangka panjang Laporan telah mengkaitkan Inter dengan nama-nama seperti Michele Di Gregorio dari Monza sebagai kemungkinan puaris Sommer Namun, Nerazzurri juga masih terus mencari opsi menarik lainnya Dan sebagai alternatif dari Di Gregorio, Inter juga mengincar keeper muda impresif lainnya di seri A, Josep Martinez FC Inter News melaporkan bahwa agen keeper Genoa tersebut berada di markas Inter baru-baru ini Pertemuan tersebut tentu saja bukan merupakan indikasi bahwa Nerazzurri akan segera mencoba merekrut Martinez Namun keeper berusia 25 tahun ini tentu menjadi salah satu keeper yang masuk dalam radar transfer Inter Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez dinobatkan sebagai IC Player of the Month alias pemain terbaik Liga Italia Seri A edisi bulan Februari 2024 Seperti yang dilansir dari laman resmi Inter, bahwa IC secara resmi menganugerahkan penghargaan pemain terbaik Seri A edisi Februari kepada El Toro untuk yang kedua kalinya musim ini Kapten Nerazzurri, sang pencetak gol terbanyak Seri A, setelah melampaui tonggak sejarah 100 gol Memenangkan penghargaan MVP Seri A untuk kedua kalinya, demikian pengumuman Inter Milan Lautaro Martinez terus bersinar Februari adalah bulan penuh gol, kemenangan, dan tonggak pencapaian bagi Kapten Nerazzurri Yang setelah mencapai dan melampaui angka 100 gol di Seri A dengan 2 gol melawan Lecce Dianugerahi penghargaan IC Player of the Month untuk yang kedua kalinya musim ini El Toro telah menerima penghargaan tersebut pada bulan September lalu dan sekarang meraih gelar ganda berkat penampilan dan golnya Empat dalam lima pertandingan, yang membantu tim menutup bulan berikutnya dengan hasil yang luar biasa Striker asal Argentina berusia 26 tahun ini semakin menegaskan reputasinya sebagai sosok andalan dalam skuad Nerazzurri Mendorong timnya terus melesat dalam upaya meraih skudeto Seperti yang diumumkan, Lautaro kini dinobatkan sebagai pemain terbaik Seri A untuk bulan Februari oleh Asosiasi Pesepak Bola Italia, AIC Sejauh musim ini Lautaro sudah mencetak 26 gol dan menyumbang 5 asis di semua ajang untuk Inter Mantan gelandang Inter Milan, Hansi Muller memprediksi Nerazzurri bakal mengalahkan Atletico Madrid Dengan skor 21 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 di Stadion Wanda Metropolitano, Kamis, 14 Maret 2024 Diwawancarai oleh Fulfio Kolovati untuk Betway, Hansi Muller yakin Inter asuhan Simone Inzaghi bakal melenggang ke babak perempat final Liga Champions musim ini Di leg pertama, Inter mampu menang dengan skor tipis 1-0 pada 21 Februari lalu di Stadio Giuseppe Meadza, Milano Los Rojiblancos julukan Atletico Madrid yang bermain dengan pertahanan solid malah kebobolan pada menit akhir berkat gol yang dicetak Marco Arnautovic Keunggulan kecil ini tentunya masih belum aman bagi Inter untuk lolos ke fase berikutnya Namun Hansi Muller, yang pernah memperkuat Inter sebanyak 67 kali itu optimis mantan timnya bakal kembali meraih kemenangan meski bermain di markas lawan Dia juga memprediksi Arnautovic akan mencetak gol lagi di leg kedua nanti di Madrid jika ia dimainkan Mengulangi kesuksesannya pada pertemuan pertama Atletico adalah tim yang tidak pernah lelah, sama seperti pelatih mereka Saya sangat menghormati tim ini, ujar Muller, seperti dilansir FC Inter 1908 Namun, Inter telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing, meski bermain tandang Dari segi kualitas, Inter punya 10 hingga 15 persen lebih banyak dari Atletico Dan ini akan menjadi perbedaan Tim asuhan Diego Simeone saat ini berada di urutan keempat dalam klasemen La Liga Sehingga tidak memiliki target apapun di Liga Inilah mengapa mereka mengalihkan fokus dan mengerahkan seluruh energinya ke Liga Champions Namun, saya yakin Inter jauh lebih kuat Prediksi hasil akhir? Menurut saya, Inter akan menang dengan skor 2-1 Gol-golnya akan dicetak oleh Lautaro dan Arnautovic jika ia bermain Final Liga Champions bisa jadi antara Inter vs Bayern München Dan Nerazzurri secara objektif difavoritkan meraih juara mengingat momen mereka Nerazzurri akan sukses Memang benar, saat ini, bagi saya, mereka difavoritkan untuk memenangkan Liga Champions Mantan penyerang Bayern München, Luka Toni melontarkan pujiannya untuk Inter Milan Di matanya, tim besutan Simone Inzaghi nyaris sempurna pada musim 2023-2024 ini pasca kekalahan di final Liga Champions musim lalu Inter sukses menjadikan tahun 2024 ini sebagai tahun kemenangan bagi mereka Selalu menang sejak awal tahun ini di semua ajang Mereka pun kokoh di posisi puncak klasemen sementara seri A Dengan mengumpulkan 72 poin, unggul 15 angka atas Juventus yang berada di posisi kedua dengan koleksi 57 poin Tak hanya di seri A, Inter Milan juga telah sukses memenangkan Supercoppa Italiana untuk musim ketiga berturut-turut Dan berpeluang melaju ke babak perempat final Liga Champions Hadir di studio Dazen, Luka Toni pun kagum dengan performa Inter pada musim ini yang terus mencatatkan kemenangan Setelah kekalahan di final Liga Champions melawan Manchester City Inter semakin solid dan mendatangkan pemain-pemain penting, ujar Toni, seperti dilansir Football Italia Tidak ada yang bisa membayangkan turam sekuat itu, Inter kini nyaris sempurna Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.